Hai pada video kali ini akan coba saya bagikan bagaimana cara bayar tagihan air PDAM di aplikasi gopay milik gojek Nah oke langsung saja ya ini saya buka dulu aplikasi gopay milik gojek Nah langsung masuk ke halaman beranda atau halaman utama dari gopay untuk pembayaran tagihan air pdm kita bisa Scroll ya ke bagian bawah Nah di sini ada menu pembayaran untuk menampilkan seluruh menu kita klik disini tulisan atau tombol lihat semua Nah kita akan ditampilkan seluruh menu pembayaran yang ada di aplikasi gopay kita Scroll ya ke bagian bawah untuk mencari pembayaran tagihan air pdm nah dia ada di tagihan rumah tangga ada muncul di sini ikon pdm Nah kita bisa langsung klik di sini atau jika kesulitan menemukannya bisa gunakan fitur pencarian ya silahkan ketik di sini pdm nanti akan muncul dia ikonnya Oke langsung saja ya klik di sini ikon pdm maka kita akan ditampilkan seluruh daftar perusahaan pdm yang bisa dibayar melalui layanan gopay Nah di sini pilih ya perusahaan pdm yang akan dibayar tagihannya ada banyak di bagian bawah atau bisa langsung ketik di sini ya nama perusahaan atau lokasi perusahaan tersebut beroperasi misalkan perusahaan yang beroperasi di Jakarta ya nanti di sini akan muncul PAM Jaya Jakarta atau kota lainnya Nah saya akan cari dulu perusahaan pdm yang saya gunakan nanti saya langsung klik di sini ikon perusahaan pdm tersebut Oke nama perusahaan pdm yang saya gunakan sudah saya pilih ya di sini ada keterangannya pdm kabupaten Nah kita tinggal input di sini ID pelanggan pdm yang digunakan jika lupa dengan ID pelanggan bisa hubungi kantor pdm yang kita gunakan ya nanti akan diinformasikan Oke silahkan di input ya ID pelangannya Nah di sini ID pelanggan sudah saya isi tinggal klik sekarang tombol lanjut di bagian bawah Hai Oke kita akan ditampilkan konfirmasi pembayaran ini detail informasi ya pastikan nama layanan ID pelangan periode tagihan meter sebelumnya sampai dengan pemakaian dan total pembayaran ini sudah sesuai ya dan ada biaya administrasi sebesar 2.500 rupiah Nah kita perhatikan di bagian bawah di sini ada pilihan metode pembayaran Nah kita klik di sini ikon panah ke bawah untuk pilih metode pembayaran Oke di sini ada banyak opsi ya saya akan gunakan di sini metode pembayarannya gopay ya nanti akan memotong saldo gopay Oke metode pembayaran sudah saya pilih ya yaitu menggunakan gopay tinggal klik sekarang tombol bayar di bagian paling bawah terakhir silakan input enam digit pin dari gopay ya jika lupa dengan kode pin nanti bisa klik di sini tulisan lupa goto pin nanti kita bisa reset kode pinnya Oke saya input dulu kode pinnya nanti akan diproses pembayarannya baik kode pin tadi sudah saya input ya tinggal tunggu di proses nah sampai di sini dinyatakan transaksi diproses ini detailnya ya bahwa gopay sudah memproses transaksi tinggal menunggu meneruskan transaksi ke layanan atau pihak PDAM dan nanti akan ditampilkan transaksi berhasil kita bisa melihat rincian transaksi di sini ya tinggal klik sini ikon panah ke bawah nah ini dia rincian transaksi ini bisa kita kirim sebagai bukti transaksi Oke untuk memastikan apakah pembayaran ini sudah benar-benar berhasil kita bisa close dulu ya halaman ini tinggal klik disini ikon X Hai lalu kita kembali ke halaman utama dari aplikasi gopay silakan Scroll ke bagian bawah ya nah nanti di bagian bawah ada riwayat transaksi nah ini transaksi terakhir yang kita lakukan yaitu pembayaran PDAM silakan klik disini nah ini dinyatakan transaksi statusnya selesai berarti dana sudah berhasil diteruskan ke pihak perusahaan penyedia air PDAM Oke jadi demikian ya Bagaimana cara bayar peragian air PDAM menggunakan aplikasi gopay milik gojek jika ada pertanyaan terkait video ini silakan tulis di kolom komentar ya semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih di video berikutnya Terima kasih telah menonton